Selamat petang, Pak Yogo, ini Pak Yogo betul ya? Baik, kita sedang hubungi nanti di Krim Um, Polda Nusa Tenggara Barat. Pak Yogo, ini luar biasa, baru pertama kali kita mendengar, meskipun juga mungkin ada sesungguhnya, tapi kan event-event internasional di Indonesia jarang. Baru kali ini kemudian ada, high class, dan terjadi. Ini luar biasa, apa yang ada di bayangan Anda soal ini Pak Yogo? Iya, pencopetan yang akan... Sudah, sudah, sudah dibuka, sudah dibuka. Iya, silahkan Pak Yogo. Oh, iya. Silahkan Pak Yogo. Iya, iya. Di balik kameranya ya? Untuk kasus pencopetan yang terorganisasi, suatu hal yang biasa, jadi bukan suatu hal yang baru. Dan mereka mencari target sasaran untuk status kelas menengah ke atas, karena target sasaran pencopetan tadi memang bukan yang biasa. Mereka bisa mengakses arena atau tempat pertandingan olahraga dengan status sosial ekonomi. Mereka adalah tempat bertumpulnya orang-orang yang punya hobi, minat, otomotif. Jadi memang mereka sudah melakukan identifikasi target sasaran dari kejahatan mereka. Jadi memang mereka sudah memilih melakukan proses identifikasi mana yang perlu ditarget atau tidak. Jadi mereka sudah melakukan hal tersebut. Tapi tentunya memang ada tiga kesempatan, tiga poin, tiga indikator yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah adanya target sasaran. Yang kedua adanya pelaku kejahatan. Yang ketiga adalah bagaimana penjagaannya. Jadi kalau salah satu targetnya itu tidak terpenuhi, maka tidak terjadi kejahatan. Tadi sudah ada target korbannya, pelakunya sudah ada. Nah, tinggal bagaimana pencegahan kejahatan, pencobaan itu bisa dilakukan sehingga tidak terjadi. Memang diperlukan hal-hal yang sangat mendetail bagaimana kejahatan pencopetan atau petty crime ini bisa dicegah. Supaya tidak terjadi atau berulang pada tempat yang sama dengan karakteristik tempat yang juga dituju oleh pelaku kejahatan itu copetnya tadi. Begitu Bang Aiman. Oke, saya ke Pak Komisaris Besar Polisi Heri Brata. Bung Heri, jelas mendengar saya Bung Heri? Iya. Ini luar biasa ini apresiasi untuk Polda Nusa Tenggara Barat yang telah memungkar ini. Meskipun sudah sempat juga untuk mencopet beberapa pengunjung di sana ya. Dan berhasil kemudian untuk dihalau. Bagaimana ceritanya soal ini, Bung Heri? Oh iya, oke. Terima kasih Mas Ariman soal malam waktu Indonesia Tenggara. Apa yang tadi yang disampaikan betul, pihak kepolisian kami dari Polda NTB sudah menangkap dari dua kelompok. Satu grup tapi mereka ada dua kelompok. Kelompok yang pertama yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Aiman bahwa yang bersangkutan, yang pertama suami. Peranannya masing-masing sebagai pengumpul barang, namun peranan seorang istri ini yang mengambil sebagai pemetik. Dibantu oleh anaknya sebagai pendorong, kemudian yang melemparkan barang kepada si suami itu ada dari tetangga yang bersangkutan. Jadi saling keterkaitan. Begitu sistematis ya? Usia anaknya berapa Pak Airi? Usianya 24 tahun. Sudah dewasa, sudah dewasa. Jadi begitu sistematis ya, ada yang memetik atau mengambil, lalu ada yang mengoper, ada yang menyimpan, bahkan tetangganya juga ikut-ikutan. Memang ini sudah sedikit ya. Mereka sudah merancanakan ini jauh sebelumnya. Mereka datang pun di hari jumpan atas undangan dari kelompok yang satu lagi yang sudah kita amankan. Nah, jadi kelompok yang pertama itu sudah melakukan pencopetan terhadap warga negara Jepang. Oke. Kebetulan wartawan juga di Jakarta, dan ini ada tiga korbannya. Yang kelompok pertama ini sudah mengundang mereka, dan itu hari Kamis mereka datang. Hari Jepang, kelompok yang kedua ini datang bersama suami dan anaknya, dan tetangganya. Dan ini mereka sudah, satu grup ini, sudah sering melakukan bukan hanya di wilayah Nusa Tenggara Barat, karena ini mereka perdana. Karena ada event internasional di sini, kemudian mereka melakukan kunjungan dengan misi. Misi yaitu melakukan pencopetan atau pecuri ya. Di mana saja Pak Udir? Ya, seperti di wilayah Batam, mereka sudah sering melakukan lima puluh kali, itu atas keterangan dari para tersangka. Lima puluh kali? Ya. Event apa itu? Mereka sering, event kegiatan-kegiatan ada sebelum pasca pandemi ya. Sebelum pandemi, jadi mereka melakukan hal-hal seperti yang dilakukan di sini. Namun, kalau kegiatan mereka ini sering melakukan bukan hanya di Indonesia, ke Singapura, ke Thailand, ke Filipin, dan bahkan ke Malaysia di Sepang. Mereka melakukannya di Sepang. Apabila ada kegiatan, kejuaraan event internasional seperti MotoGP di Sepang. Mereka ini warga negara Indonesia semua atau ada warga negara asing, Pak Udir? Aslinya mereka dari Jakarta, berdasarkan KTP dan domisilinya. Oke, dan WNI semua ya? WNI semua, Mas. Oke, dan kelompok pertama dengan kelompok kedua saling mengenal? Atau juga merupakan tetangga? Saling mengenal. Saling mengenal. Mereka ini satu grup, walaupun ini kelompok pertama ini dari Sumatera, namun ini juga ada campuran dari kelompok dan orang-orang Jakarta. Dan ini satu grup. Oke, tapi domisili semuanya kelompok pertama dan kedua di Jakarta? Jakarta. Yang uniknya dari grup ini, mereka sudah punya rencana untuk nanti ke depan, pada saat event internasional MotoGP di bulan Maret nanti, mereka akan mempersiapkan, mengundang para pemain-pemain yang mereka kenal di Seperti di Malaysia. Jaringan mereka, jaringan mereka ini ya? Jaringan internasional mereka. Luar biasa. Mertemannya mereka. Orang Turki, atas pengakuan mereka, Turki, Filipin, Thailand, Malaysia, Singapura, dan bahkan dari Eropa mereka akan mengundang. Itu adalah atas keterangan dari mereka. Karena mereka sering berinteraksi pada saat kegiatan mereka di Malaysia, di Seperti. Jadi, sudah berkeliling-keliling, mencopet sana-sini, tumbang di Nusa Tenggara Barat, begitu ya? Iya, kebetulan memang kita melakukan pengamanan istri ketat dan atas perintah Bapak Kapolda Nusa Tenggara Barat, Bapak Irjen Paul Muhammad Iqbal, melakukan interaksi dan terus pengecekan-pengecekan terhadap gate-gate yang diwaspadain terhadap adanya para pelaku-pelaku kejahatan sejenis street crime seperti ini. Iya, saya juga ingin mengetahui, apa sih yang mereka copet? Biasanya barang seperti apa yang mereka copet dan bagaimana caranya? Kan ini kan bukan hal yang mudah ya, karena ini melibatkan orang-orang yang terpelajar, lalu kemudian mereka juga sadar, nggak seperti di biskota misalnya gitu, yang kemudian misalnya, apa namanya, saling dempet-dempetan, lalu kemudian mungkin lelah dan lain sebagainya. Ini kan hal yang berbeda. Mereka luar biasa dan saya lihat juga mayoritas ini perempuan, betul? Betul, mayoritas perempuan. Untuk yang grup kedua ini ada tiga perempuan, namun grup yang pertama perempuannya yang satu. Yang uniknya, yang menjadi perhatian kita, mereka ini menyamar sebagai penonton, dan bahkan membeli tiket yang seharga Rp400.000, masing-masing orang. Ini termasuk yang mahal ya, Rp400.000 ya? Betul, ini termasuk yang harga yang standar. Standar, oke. Ini yang dilakukan oleh mereka dari kelompok ini, dengan menggunakan modus operandi, dia hampir mirip saja yang di biskota, ada yang melakukan mengolah, mengalihkan perhatian, kemudian ada yang melakukan ajak bicara, kemudian ada yang melakukan pemetikan, demikian. Tapi, sasaran yang dijadikan mereka, hampir kebanyakan kalau yang perempuan ini, semuanya wanita yang mereka, yang tadinya diajak bicara, lalai, kemudian tas, dompet itu mereka terbuka, resleting ataupun tasnya, itu mereka melakukan itu. Ada yang senggol, ada yang ajak bicara, kemudian ada yang mengoper. Dan yang utamanya pemetiknya yang si istri ini. Jadi mengalihkan perhatian, lalu mereka beroperasi, luar biasa. Dan kalau kita lihat, memang wajah-wajah mereka bukan seperti wajah copet, seperti yang kemudian kalau kita lihat di street crime, atau kriminal jalanan di biskota, zaman dulu misalnya, atau di jalanan, dan lain sebagainya. Ini betul-betul wajah orang berpunyalah, kurang lebih begitu ya. Dan tidak ada yang menyangka kalau mereka kemudian adalah sesungguhnya pencopet. Apa sesungguhnya mereka kerjakan, bagaimana mereka juga bertahan hidup di Jakarta, apakah melakukan hal yang sama di event-event tertentu misalnya. Nanti kita akan membahas Pak Hari. Saya mau izin. Pak Adir, saya lanjutkan tadi pertanyaan saya. Kalau di Lombok ya, sebelumnya mereka juga di Sepang, ada di Makau juga yang saya dengar, ada di Singapura, dan juga Batam tadi. Itu mereka melakukan pencopetan. Di Jakarta, apa pekerjaan mereka? Kalau pekerjaan mereka di Jakarta, kalau yang wanita itu sebagai waitress itu di tempat hiburan malam. Di salah satu tempat hiburan malam. Nah kemudian, baik itu dari istrinya, kemudian dari anak dan tetangganya, hasil keteranganan mereka, mereka sebagai pegawai waitress di tempat salah satu hiburan malam di Jakarta. Nah, sang suami ini pekerjaannya tidak tetap. Kadang jadi ojek, kadang sebagai pengantar barang-barang. Itu yang dilakukan mereka dalam kesaharian. Dan mereka mengumpulkan modal untuk event-event internasional, bahkan di luar negeri sekalipun. Itu kan nggak murah ya? Betul, betul. Untuk tiketnya bisa jutaan itu. Untuk bolak-balik mungkin satu orang bisa lima juta atau bahkan lebih. Ya, jadi yang tadi saya tambahkan bahkan mereka sering ke event di Sepang, di MotoGP Sepang, yang sering mereka kunjungi. Yang sering mereka bertemu dengan grup ataupun kelompok-kelompok sindikat internasional, khususnya pencopen internasional, itu seperti pemain Malaysia, yang dari Malaysia. Pemain dari Turki, dari Nepal, Macau, Thailand, bahkan dari pemain-pemain kita yang baik dari Palembang, dari Bali, dan Surabaya, mereka sedang bertemu. Dan ini juga pada saat rencananya nanti akan event selanjutnya di bulan Maret nanti. MotoGP ya? Ya, MotoGP. Mereka juga sudah sering dikomunikasi dengan grup-grup yang ada di luar negeri. Oke. Dan tentu polisi sudah mendapatkan bukti terkait komunikasi mereka lewat mungkin email atau mungkin lewat grup percakapan, begitu ya? Ya, betul. Sementara itu yang masih bisa kita dapatkan, dan itu juga menjadi antisipasi kita jajaran polda Nusa Tenggara Barat ke depan. Jadi apa yang dicuri oleh mereka? Apa yang dicopet oleh mereka, Pak Adir? Hampir kebanyakan dompet dan handphone-handphone yang mahal ya. Handphone-handphone yang sejenis iPhone, Samsung yang di atas nilai harganya di atas 10 juta. Oke. Dan mereka juga punya jaringan sendiri untuk penadah, menjual, dan lain sebagainya. Ya, betul, Mas. Dan ini pun kita pada saat penjemputan pengambilan mereka, sebagian ada yang sudah mau kabur ke Bali. Dan itu kita dapatkan juga di pelabuhan-pelabuhan. Oke. Oh, mereka kaburnya lewat jalan laut ya? Betul. Oke. Saya ke Pak Yogo. Pak Yogo, ini boleh dibilang fenomenal ini, karena belum pernah mendengar saya sebelumnya. Betul demikian ya? Ya, jadi memang jaringan copet itu menyebar mulai dari tingkat lokal sampai nasional dan juga tingkat internasional. Jadi kenapa pilihan menjadi copet adalah pilihan yang paling rasional buat mereka ketika kondisi pandemi. Dengan mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat, dengan untungnya besar, dan mereka memilih menjadi pencopet karena juga mereka belajar berinteraksi secara intensif. Artinya mereka tahu teknik pencopetan seperti apa, termasuk tadi dari pemetik yang melanjutkan barang tadi sampai ke penada seperti itu. Jadi mereka sangat cepat sekali, keuntungannya lebih besar. Jadi untuk akses berpindah ke tempat, ke wilayah kawasan Asia Tenggara, jadi masih cukup bisa dijangkau oleh mereka. Karena keuntungan mereka lebih besar dibandingkan dengan aspek presidenkonya. Jadi kalau sekarang sudah diketahui oleh pihak polisi, mereka juga berpikir lebih keras lagi. Tapi mereka juga akan melakukan adaptasi-adaptasi seperti yang tadi Mas Saiman bilang. Mereka tidak terlihat seperti pencopet. Karena mereka juga menyesuaikan dengan gaya atau style yang dimiliki oleh pengunjung di event internasional tadi. Jadi supaya tidak mencurigakan. Sama dengan pencopet di komuter lain, mereka juga pakai dasi pura-pura, pakai baju rapi supaya tidak dianggap berbeda dan dianggap sama dengan masyarakat atau penumpang kereta tadi. Sama dengan pengunjung di event internasional mandalika tadi. Begitu Mas Saiman. Fisik bos, kelakuan pencopet begitu ya? Iya. Mereka beradaptasi sebenarnya untuk mengelakuinya. Pakai dasi gitu. Orang tidak ada yang menyangka. Ini kalau kita lihat juga mungkin dari wajah-wajahnya tidak ada yang menyangka kalau mereka semua ini adalah pencopet. Oh tidak ada. Wajahnya tidak terlihat, seram. Iya, iya. Kan bayangan kita kan dulu tahun 80-an, 90-an di biskota segala macam. Kita terbayanglah dengan wajah-wajah mereka yang lusuh, tampang mungkin ke wajah-wajah mungkin residivis, kriminal, dan lain sebagainya. Tapi yang ini membalikan semua pandangan kita tentang mencopet. Bahwa mereka berbeda sama sekali dari sisi fisik ya. Tapi kelakuannya sama, bahkan lebih canggih. Lebih canggih, berinovasi juga dengan perubahan zaman. Karena kita dulu di-framing dengan film dan berita pelaku kejahatannya bermuka. Terakhir Pak Yogo, saya ingin banyak. Sekarang laki-laki, sekarang sudah perempuan. Iya betul. Terakhir saya ingin banyak. Apa untungnya mereka punya jaringan di luar negeri? Tadi disebutkan juga ada Turki, Singapura, Malaysia. Apa untungnya bagi mereka? Untungnya bagi mereka tentunya tadi. Event internasional, target sasarannya sudah spesifik tadi. Tadi status sosial ekonominya pasti punya HP yang target sasarannya lebih dari 10 juta rupiah. Misalkan kalau di Indonesia konteksnya kemudian juga punya jaringan uang dari dompet yang mudah diperoleh. Pokoknya cepat hasilnya. Jadi tidak terlalu lama kartu kredit ataupun benda-benda berharga. Misalkan emas atau apapun yang bisa digunakan. Atau jam tangan target sasarannya juga menjadi. Jam tangannya mahal. Dan itu menjadi satu target sasarannya saya harus berkunjung lewat teman saya yang ada di Thailand, Filipina, atau di Malaysia seperti tadi. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Polisi tadi memang sudah terorganisasi. Kapan kita akan melakukan pada tahun berapa sudah punya rencana agenda tahunannya. Seperti itu, Mas Aywan. Luar biasa. Jadi mereka punya agenda, mereka berencana. Bahkan jauh-jauh hari sebelum acara itu yang kemudian mereka berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Apresiasi sekali lagi untuk Polda NTB. Terima kasih Pak Dirkrim Umpol dari NTB, Komisaris Besar Polisi Hari Berata. Dan juga kriminolog dari Universitas Indonesia, Yogo Trihendiarto. Selamat malam, sehat selalu. Dan terima kasih Pak Bapak.